Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menanggapi pernyataan Hasto Kristianto soal proyek Food Estate yang dicanangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk kategori kejahatan lingkungan. Menurut Kepala Negara, proyek lumbung pangan nasional tersebut penting untuk mengantisipasi krisis pangan. Jadi kita itu membangun Food Estate atau lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan, kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menyebut praktik kebijakan proyek Food Estate disalahgunakan. Menurutnya, gara-gara kebijakan itu hutan-hutan justru habis ditebang. Dia juga menilai Food Estate tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, kata Hasto di Bogor, pada Selasa, 15 Agustus 2023. Jokowi mengatakan saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan. Dia menyebut harga bahan pokok di sejumlah negara naik drastis. Baik itu gandum, gula, maupun beras harganya melonjak. Pihaknya tak menampik paceklik juga akan melanda Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati. Sebagai antisipasi, salah satunya dengan mencanangkan program Food Estate. Selain untuk antisipasi krisis pangan, Jokowi mengatakan kebijakan Food Estate juga dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kendati tak terjadi krisis pangan, kata Jokowi, Food Estate dapat diaplikasikan sebagai cadangan strategis. Bahkan, jika cadangannya melimpah, Indonesia dapat mengekspor ke negeri lain yang membutuhkan. Jokowi mengakui kebijakan pembangunan Food Estate tidak mudah. Dia berharap para pihak memaklumi jika terjadi kegagalan pada percobaan pertama. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menanggapi pernyataan Hasto Kristianto soal proyek Food Estate yang dicanangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk kategori kejahatan lingkungan. Menurut Kepala Negara, proyek lumbung pangan nasional tersebut penting untuk mengantisipasi krisis pangan. Jadi kita itu membangun Food Estate atau lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan, kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menyebut praktik kebijakan proyek Food Estate disalahgunakan. Menurutnya, gara-gara kebijakan itu hutan-hutan justru... Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!